Pemirsa Gunung Lewol Tobi lagi-lagi masih terus erupsi dan bagaimana situasi di sana dan seperti apa. Mitigasi untuk keluarga yang kini berada dalam pengungsian telah bergabung dengan kita saat ini dua reporter yang meliput langsung dari lokasi bencana dari Flores Timur. Sudah ada Yohanes Leonardo yang berada di pengungsian penduduk, sementara juga ada Taufik Koban yang berada di Larantuka. Pertama kita sapa Taufik Koban terlebih dahulu untuk menceritakan. Taufik mungkin Anda bisa menceritakan ada sebagian dari pengungsi yang mendirikan posko pengungsian mandiri. Apakah mereka ada di jarak aman? Bagaimana bantuan terhadap para pengungsi secara keseluruhan Taufik? Ya benar sekali ya sebagian warga pengungsi ya ini mencatat tercatat 11.553 warga. Mereka semua ini sudah berada di lokasi pengungsian dan juga masih berada secara mendiri di rumah-rumah kerabat yang ada di radius aman. Seperti di desa Lawolaga Titehena itu ada yang warga juga mengungsi di rumah kerabat dan mereka terus diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur bersama BNPB terkait dengan kebutuhan logistik mereka. Taufik apakah dari petugas atau tim SAR gabungan terus melakukan penyisiran untuk memastikan bahwa tidak ada korban ataupun warga yang berada di bawah radius aman? Ya benar hingga hari ini tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas TNI Polri terus melakukan penyisiran di zona merah untuk memastikan bahwa apakah benar masih ada warga yang mengungsi atau ada warga yang menetap di lokasi dan informasi yang kami peroleh. Memang benar masih ada sebagian kecil warga yang masih mendiami seputaran desa yang berada di kaki Gunung Lawotobi. Ini dimaksudkan untuk menjaga keamanan kampung secara kearifan lokal. Sehingga mereka akan melakukan evakuasi mandiri jika terjadi erupsi yang lebih dari 10 km di atas puncak. Dan memang benar pengungsi juga masih sebagian besar yaitu tercatat 3411 itu masih mengungsi di wilayah Kabupaten Sika. Baik yang berada di posko-posko pengungsian terpusat maupun yang berada di rumah kerabat yang ada di kecamatan Talibura. Ya Taufik apakah ini artinya tidak hanya di Kabupaten Flores Timur saja tapi di Kabupaten Sika juga terkena abu vulkanis dan saat ini juga menjadi perhatian dari tim SAR gabungan. Taufik Ya benar sekali dampak dari erupsi Gunung Lawotobi lagi-lagi ini tidak hanya berdampak pada Kabupaten Flores Timur Tetapi untuk wilayah Pulau Flores dari kecamatan Bulanggitang hingga ke bagian barat Pulau Flores menggarai barat ini juga terkena dampak. Dan dampak terparah yang kini dirasakan adalah wilayah Kabupaten Sika. Yaitu khususnya di wilayah kecamatan Talibura dengan jumlah desa 20 desa. Dan pemerintah Kabupaten Sika juga telah mengambil tindakan untuk menetapkan tanggap darurat untuk menangani warga yang kini terdampak erupsi Gunung Lawotobi. Baik, terima kasih Taufik. Selanjutnya kita akan mengenarkan bagaimana laporan dari Ardo yang saat ini berada di salah satu pengungsian penduduk Ardo. Bisa Anda ceritakan saat ini Anda berada di pengungsian mana? Windy kami saat ini berada di posko desa Kobasoma, kecamatan Titehena, Flores Timur, NTT. Di mana di posko desa Kobasoma ini sendiri tercatat sudah ada sekitar lebih dari seribu pengungsian di desa Kobasoma. Sekitar 1012 di mana untuk kerinciannya. Di belakang kami adalah tenda-tenda yang sudah disiapkan oleh BNVB. Ada 40 unit tenda warna kecil dan 12 unit tenda utama. Di mana dari sebaran tenda tersebut ada sekitar 600 pengungsi yang bertahan di posko pengungsian terpusat. Sementara itu 400 lebih ini ada berada di pengungsian mandiri yang ada di desa Kobasoma. Namun semuanya dipastikan tadi oleh pihak koordinator posko juga sudah menerima logistik yang sama. Berupa makanan, selimut, dan kasur dan sejumlah kebutuhan yang mendesak bagi para pengungsi. Selain itu juga pengirsa tadi dari koordinator juga menyampaikan untuk logistik makanan semua dipastikan aman. Dengan catatan 3 kali makan sehari bagi para pengungsi. Namun yang menjadi kendala utama saat ini adalah pasokan toilet yang masih belum begitu banyak. Karena dari pantauan kami untuk toilet portable hanya ada 4 unit di satu titik. Di bagian sekolah di SD, di sekolah dasar saja. Sementara itu untuk toilet yang saat ini sudah dapat difungsikan ada di kawasan gereja dan juga di kawasan sekolah. Sehingga masyarakat ini meminta dan juga berharap bahwa toilet tersebut dapat segera digunakan demi efektivitas kebutuhan sehari-hari yang diperlukan oleh masyarakat yang ada di posko pengungsian desa Kobasoma sendiri. Dan dimana selain itu pengirsa untuk jarak dari desa Kobasoma sendiri ke gunung Leotobi laki-laki ini ada sekitar 15 sampai 20 km jauhnya ke arah Larantuka. Artinya memang untuk warga yang bertahan di posko pengungsian ini memang tidak terdampak abu vulkanik ataupun juga material abu vulkanik yang dimuntahkan oleh gunung Leotobi laki-laki yang mengarah ke barat daya ataupun juga barat laut yang justru berkebalikan dengan titik di posko desa Kobasoma sendiri. Namun memang tadi catatan dari para koordinator selain ada kekurangan dan juga kelebihan yang sudah ada di desa Kobasoma, sebagai informasi juga di desa Kobasoma sendiri saat ini sudah banyak diisi oleh masyarakat dari beberapa titik yang ada di Kecamatan Wulang Kitang. Dimana sejak kemarin ini tim SAR dengan jajaran gabungan dari Polda maupun juga dari BPBD ini sudah mengevakuasi beberapa masyarakat yang sebelumnya bertahan di dua desa yang ada di Kecamatan Wulang Kitang. Di antaranya di Desa Nowokote dan juga di Desa Boru di Kecamatan Wulang Kitang sebelumnya dievakuasi dan secara detail begitu didata oleh pihak koordinator untuk dipastikan segala kebutuhan tidak terlewat. Dan sebagai catatan juga pemirsa memang ada sekitar total 11.553 pengungsi yang tersebar di Kecamatan Titehena di Flores Timur kemudian di Kabupaten Sika serta juga berada di Pulau Adonara. Memang dari kemarin juga pihak pemerintah begitu sudah mengkoordinir terkait evakuasi dan asesmen bagaimana kemudian perkembangan atau penjaga dinamika erupsi Gunung Apel Leotobi laki-laki akan mempengaruhi posisi atau penempatan para pengungsi yang memang hingga siang hari ini sendiri di berbagai daerah di Flores Timur maupun juga di Kabupaten Sika memang masih banyak pengungsi yang bertahan di rumahnya masing-masing ataupun disebut sebagai pengungsi mandiri. Dan lagi-lagi pemerintah juga sudah mengingatkan bahwa ketika aktivitas erupsi Gunung Apel Leotobi laki-laki meningkat ataupun ada peningkatan, maka masyarakat yang berada di desa ini diminta untuk segera berpindah ke posko terpusat yang sudah disediakan. Karena hingga siang hari ini tercatat sudah ada 10 kali letusan ataupun juga aktivitas erupsi Gunung Apel Leotobi laki-laki meskipun dengan catatan bahwa 10 letusan tersebut memang memiliki ketinggian memuntahkan abu vulkanik setinggi sekitar 4 km dimana catatan ini tentu tidak lebih tinggi daripada beberapa hari yang lalu tepatnya pada hari Sabtu dan juga hari Jumat dan juga hari Sabtu kemarin yang mencapai 9 hingga 10 km terkait luapan abu vulkanik yang mengarah ke barat dan juga barat laut. Meski demikian pihak pemerintah juga terus mengingatkan bahkan di posko saja terus mengingatkan kepada masyarakat untuk berhati-hati karena Windi hingga siang hari ini masih banyak masyarakat yang terpaksa mereka harus kembali ke desanya ataupun ke rumahnya masing-masing untuk mengurus ternak mereka karena hingga saat ini belum ada satupun posko yang disiapkan untuk memfasilitasi hewan ternak mereka untuk dibawa ke posko untuk titik yang lebih aman dan sebagai gambaran juga memang di kawasan Flores Timur maupun juga Bupaten Sika ini merupakan masyarakatnya mayoritas bermata pencaharian bermata pencaharian sebagai petani maupun juga peternak sehingga sumber pendapatan mereka berada di kediamannya masing-masing tepatnya hewan ternak maupun juga beragam tumbuh-tumbuhan yang mereka siapkan ataupun juga mereka kembangkan di desanya masing-masing lalu kemudian juga pemirsa memang selain keluhan kemudian juga jumlah pengungsi dan aktivitas erupsi yang masih bertahan hingga saat ini kami mendengar bahwa ada informasi dari pihak pemerintah pusat pemerintah pusat akan memberikan total lebih dari 1.100 unit rumah karena memang untuk 1.100 unit rumah tersebut memang tadi disebut oleh pemerintah pusat dari Menteri Perumahan Rakyat dan Pemukiman dari kawasan permukiman tadi Maura Rasirah itu mengatakan bahwa 1.100 unit ini menjadi asesmen awal untuk disiapkan bagi masyarakat yang terdampak dari aktivitas gurung api lewati laki-laki karena ini juga relevan dengan beberapa pertanyaan dan kerisauan daripada masyarakat sendiri yang selama ini selama kurang lebih kami sepekan berada di gunung api lewati laki-laki mereka selalu mengkhawatirkan bagaimana kemudian kehidupan mereka pasca aktivitas erupsi ini selesai karena mereka mengkhawatirkan rumah-rumah mereka yang rusak ataupun juga kegiatan mereka yang tidak lagi dapat dilakukan di kawasan rumahnya karena aktivitas erupsi gunung api lewati laki-laki dan mudah-mudahan mewakili masyarakat disini yang kami berbincang begitu mereka juga berharap bahwa progres daripada penyiapan rumah ataupun sekitar 1.100 unit rumah yang disiapkan oleh pemerintah tersebut akan tepat sasaran dan akan membantu proses pemulihan masyarakat pasca erupsi gunung api lewati laki-laki yang masih terjadi hingga saat ini dan juga sedikit informasi tambahan terkait akses menuju ke beberapa titik posko yang di Flores Tribur memang saat ini beberapa bandara di Flores ini sudah ditutup akses menuju akses tercepat dan efektif untuk tiba di Flores Timur di titik posko pengusian otomatis hanya berada di Bandara Larantuka maupun juga di Bandara Lembatan untuk kemudian menyebrang ke Pulau Flores ini menjadi catatan jika ada relawan yang akan memberikan ataupun juga akan menyiapkan begitu logistik ataupun juga bantuan kepada masyarakat yang terdampak erupsi sementara demikian BND Baik, terima kasih Yohanes, Leonardo, dan sebelumnya Tafiq Oban mengabarkan dari Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan ada masing-masing rekan